Wakil Ketua Umum Partai Nasdum, Ahmad Ali, menyebut koalisi perubahan merupakan pihak yang sesungguhnya memenangkan pemilu 2024 Ali mengklaim jika acuannya adalah pemilu 2024, maka ada dua indikator yang menjadi acuan koalisi perubahan jadi pemenang Pertama, koalisi perubahan berhasil mengantarkan Anies Baswedan menjadi sosok pembaharu dalam tren politik nasional Sebab, Ali menilai Anies berhasil menggeser kecenderungan politik bersifat transaksional dan mobilisasi ke politik partisipasi Menurut Ali, demokrasi di Indonesia yang selama ini milik kaum elit, oligarki, dan darah biru berhasil diubah oleh koalisi perubahan lewat figur Anies Ali pun menyebut, hal ini sebagai kontribusi yang sangat besar dari koalisi perubahan untuk demokrasi di tanah air Selanjutnya, indikator kedua dapat dilihat dari perolehan suara Nasdem, PKB, dan PKS yang cukup signifikan Hal ini dinilai Ali sebagai bentuk harapan masyarakat kepada sosok Anies Termasuk 24% total suara yang berhasil didapatkan Anies Mohaimin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.